Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membuat mujijat. Apa sih mujijat tersebut? Salah satu dari terjemahan miracles yang saya dapatkan adalah ini. An extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. Salah satu terjemahan yang baik yang saya bisa dapatkan. An extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. Suatu kejadian di luar kebiasaan. Suatu kejadian yang di luar kebiasaan atau menyimpang dari kebiasaan. Menyimpang dari yang biasa. Merupakan manifestasi dari campur tangan ilahi, campur tangan Allah, campur tangan Tuhan dalam urusan atau dalam kehidupan manusia. Nah ingat, Tuhan bukan Tuhan yang iseng yang terus senantiasa mau campur tangan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dimana kita sendiri harus melakukannya. Ada hal-hal dimana Tuhan melakukan bagiannya. Saya suka kata supernatural. Kalau saudara mau hidup dalam alam supernatural. Saudara supernatural terdiri dari dua kata. Yaitu kata super dan natural. Nah saudara lakukan the natural thing. Saudara lakukan yang natural. Maka Tuhan akan bisa lakukan yang super. Dan kemudian bersama-sama saudara akan hidup dalam supernatural life. Kalau saudara hidup, mau hidup dalam kehidupan yang penuh dengan mujijat, penuh dengan keajaiban. Saudara harus melakukan bagian saudara. Kemudian Tuhan lakukan bagiannya. Dan dengan demikian kita bisa hidup dalam kehidupan yang supernatural. Tapi singkatnya mujijat adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu singkatnya. Mujijat adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah saya mencoba untuk menjelaskan mujijat dari sudut berbeda. Dari sudut pandang kekekalan dan waktu. Kenapa demikian? Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal. Sedangkan kita manusia hidup dalam kurun waktu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal. Sedangkan kita manusia hidup dalam kurun waktu. Dalam kitab kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-33. Kitab kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-33. Dikatakan seperti ini. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Dan memanggil di sana nama Tuhan. Dan memanggil di sana nama Tuhan. Allah yang kekal. Di sini Abraham mendapatkan pemwahyuan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal. The eternal God. Allah yang kekal. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28. Dikatakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke-ujung. Yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tak terduga pengertiannya. Tuhan ialah Allah kekal. Tidakkah kau tahu. Tidakkah kau dengar. Bahwa Allah. Tuhan ialah Allah kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke-ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Bayangkan kalau Tuhan kayak saudara. Yang kurang darah, sedikit-sedikit lesu, sedikit-sedikit capek. Ah, males. Ah, lagi capek. Bayangkan Tuhan tidak pernah lelah dan Tuhan tidak pernah lesu. Beberapa orang di antara saudara duduk saja tidak bisa tegak sekarang. Karena saudara lesu. Karena saudara lelah. Tapi Tuhan tidak pernah lelah dan Tuhan tidak pernah lesu. Dan tidak terduga pengertiannya. Berarti kalau kita bisa mengerti Tuhan sedikit saja. That's a miracle. Itu merupakan satu mujizat. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Nah, banyak orang bicara mengenai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa meraihkan beroleh hidup yang kekal. Saya sering mikir, dulu saya sering banget mikir soal kekekalan. Paling tidak kalau kita meninggal nanti, apa yang akan terjadi. Betul kita ke surga, tapi ngapain kita di surga dalam kekekalan. Saya sering kali mikirin itu dulu, apa enggak bosan dalam kekekalan untuk selama-lamanya dan selama-lamanya dan selama-lamanya. Buset, masa enggak bosan sih gitu kan. Dulu saya sempat mikirin seperti itu. Paling tidak itu yang mengganggu saya dulu. Tapi tahukah saudara, banyak orang enggak punya ide apa itu kekal. Nah, untuk mengerti kekal lebih baik kita mengerti dulu waktu. Oke, saya akan mencoba untuk membawa saudara pada pengertian tentang adanya waktu. Kenapa sih waktu ada? Kita mengenal hari, kita mengenal tanggal, kita mengenal jam, kita baru masuk ke dalam tahun baru. Dalam kitab kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Di sini kita menemukan alasan kenapa ada waktu. Kejadian 1, ayat 16 sampai 18 dikatakan. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yaitu matahari. Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, yaitu bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu apa? Baik. Mari saya bawa saudara pada pelajaran SD. Mengingat kembali, satu hari isinya 24 jam. Ditentukan berdasarkan perputaran bumi satu kali pada porosnya dengan konsistensi yang sangat tinggi. Atau ditentukan oleh siklus matahari terbit dan matahari terbenam. Sedangkan satu bulan, terdiri dari ada yang 28 hari, kadang 29, 30, 31 hari. Adalah satu periode yang dibutuhkan bulan untuk berputar mengitari bumi. Disebut satu bulan. Nah satu tahun, dimana kita baru saja merayakan tahun baru. Tahun masuk dalam tahun 2011. Terdiri dari satu tahun, terdiri dari 365 seperempat hari. Yang diperlukan oleh bumi untuk satu kali memutari matahari. Nah, hari, jam, tanggal, bulan, tahun itu ada karena bumi dan karena adanya matahari dan bulan. Makanya ada apa? Waktu. Jadi waktu hanya berlaku selama bulan dan matahari ada. Nah, nanti, nanti, kalau saudara baca dalam wahyu pasal yang ke-21, Coba baca deh, wahyu 21, ayat yang ke-23. Wahyu itu paling belakang, jangan cari dari depan, lama. Langsung aja paling belakang, apalagi ayat 21, itu udah yang paling akhir hampir. Wahyu 21, ayat 23 dikatakan. Dan kota itu, bicara soal Yerusalem yang baru, Tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Jadi matahari dan bulan gak diperlukan lagi nantinya. Dalam kekekalan dia gak diperlukan lagi. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya, Dan anak domba itu adalah apa? Lampunya. Jadi kita gak kenal lagi waktu. Kita hidup dalam apa? Kekekalan. Nah, saya mau sedikit memberi gambaran tentang kekekalan kepada saudara. Kalau di surga itu ngapain sih kita? Kekal itu seperti apa sih? Sedikit saja gambaran buat saudara. Pernahkah saudara mengerjakan sesuatu yang saudara sukai atau hobi saudara? Saudara begitu into that, Saudara fokus ke situ, Begitu sibuk melakukan sehingga waktu itu berjalan begitu cepat buat saudara. Pernahkah saudara sibuk seperti itu? Atau saudara heboh seperti itu? Artinya sudah ngerjain sesuatu yang saudara benar-benar suka. Entah itu mendesain, entah itu nulis lagu, entah itu masak. Apapun juga saudara lakukan. Yang menjadi passion saudara. Saudara lakukan, tiba-tiba saudara sadar, Wah, udah lima jam. Oh, gak kerasa banget. Waktu cepat banget. Time flies. You lost in time. Saudara gak rasa, Kayaknya barusan sebentar deh, udah lima jam. Cepat banget ya. Contoh kalau orang pacaran kan gitu. Iya kan, wah, ngobrol ini, ngobrol itu, Kayaknya baru tiba-tiba. Ya, udah jauh 10, harus dipulangin ke rumah orang tuanya. Wah, cepat banget. Perasaan baru aja, tapi baru aja perasaan. Tapi tiba-tiba, udah dua jam berlalu, tiga jam berlalu. Seringkali saya kalau holiday, Kayaknya waktu cepat. Kayaknya, wah, udah mesti pulang lagi. Kayaknya gak kerasa gitu. Waktu berjalan, tapi kita gak merasa. We lost in time. Pada saat kita sadar, harus pulang. Pada saat kita sadar, udah berapa lama kita. Berarti kita udah kembali kepada waktu. Bisa ngerti yang saya maksud? You lost in time. Saudara gak tahu. Dan, Ini yang saya rindu terjadi di gereja seperti itu. You lost in time. Saudara merasakan seperti surga di bumi, disini. Sehingga saudara pikir, Hah? Ya, udah kelar. Itu yang saya mau. Ya, udah kelar. Cepat banget ya. Udah satu setengah jam tahu. Masa sih? Wah, iya. Karena saudara gak merasa. You lost in time. Tetapi juga bisa sebaliknya. Kalau saudara di neraka, Tahu mamanya nanti pernah kira-kira perasaannya seperti apa sih? Pernah ke saudara? Nunggu. Lama banget sih, lama banget sih. Terus melihat. Ya baru lima menit. Perasaan udah sejam deh nunggu. Sebaru lima menit kayaknya lama banget. Waktu tuh satu menit tuh lama banget gitu jalannya. Kira-kira kayak gitu lah. Nah saya gak berharap gereja jadi kayak gitu. Sedikit-sedikit lama banget sih ini. Lama banget sih ini. Lama banget sih gak kelar-kelar. Kalau gereja kita udah mulai kayak gitu, Kita dalam bahaya besar. Berarti kita gak proyeksikan surga di gereja kita. Gak mau. Dan itu sebabnya, Saya yakin pada saat kita berhidup dalam kekekalan, Term bosan itu ada karena waktu. Dan salah satu hal yang membuat kita bosan, Karena tidak ada atau kurangnya kreativitas. Itu aja rutin, itu aja, itu aja, itu aja, itu aja terus. Makanya kita jadi apa? Bosan. Nah saudara bisa bayangkan, Hidup bersalah dengan Tuhan. Tuhan sama sekali dia membosankan dan penuh dengan kreativitas. Saudara masuk ke dalam sumbernya kreativitas. Dan saudara akan, Gak akan ada rasa lagi bosan. You lost in time. Gak ada lagi waktu disitu. Seperti you are doing what you supposed to do, What you have. Kalau seperti saudara melakukan sesuatu yang saudara punya passion melakukan tersebut. You lost in time. Makanya, Petrus mencoba untuk menerangkan, Ditulis dalam 2 Petrus 3, Ayat yang ke-8, Ditulis seperti ini. 2 Petrus 3, Ayat yang ke-8, Dikatakan, Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jangan lupa yang satu ini, Kata Petrus. Bahwa di hadapan Tuhan, Satu hari sama seperti apa? Seribu tahun. Jadi kalau saudara hidup bersama Tuhan, Itu satu hari kayak seribu tahun. Gak mungkin bisa bosan. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Sama kayak anak kecil disuruh main ke Disneyland. Gak mau pulang. Kalau bisa nginep disitu. Kalau bisa hari gak boleh malam. Mesti siang terus, Karena cepat banget sih waktu. Dan seribu tahun sama seperti satu hari. Jadi bisa berlaku bolak-balik. Nah, Itu pengertian tentang kekekalan, Dan tentang waktu. Sedangkan mujijat adalah campur tangan Tuhan, Yang kekal by the way, Tuhan yang kekal, Terhadap urusan manusia, Yang hidup dalam kurun waktu. Saya kan udah bilang, Saya perlu on. Jadi mujijat adalah, Campur tangan Tuhan yang adalah apa? Kekal dalam urusan manusia yang notabene hidup dalam kurun waktu. Berarti kalau saya boleh terjemahkan ke dalam bahasa saya, Mujijat adalah sentuhan atau terobosan atau dobrakan dari kekekalan terhadap waktu. Mujijat adalah sentuhan atau terobosan atau dobrakan dari Tuhan yang kekal, Dari kekekalan terhadap manusia yang hidup dalam waktu. Setiap kali saudara lihat mujijat yang datangkan dari Tuhan, Merupakan terobosan dari kekekalan terhadap waktu. Atau sentuhan dari kekekalan terhadap waktu. Mari kita lihat kekekalan lebih dahulu. Apa sih yang ada di kekekalan dan apa yang tidak bakal ada di kekekalan. Supaya kita mengerti. Dalam wahyu pasal yang ke-21 ayat 1-4 memberikan gambaran sedikit tentang kekekalan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi luar biasa indah. Lalu aku mendengar suara nyaring dan dari tahta itu berkata, Lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Berarti di dalam kekekalan tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, Tidak ada air mata. Mereka tidak kenal itu. Dan itu hanya ada dalam kurun apa? Waktu. Berarti dalam kekekalan, Kalau air mata perkabungan ratap tangis, duka cita, Kalau saya boleh tambahkan kemiskinan, sakit penyakit, Itu hanya berlaku dalam batas waktu. Sesuatu yang tidak dikenali oleh kekekalan. Dalam kekekalan hanya ada sukacita, hanya ada harmoni, Hanya ada damai sejahtera, kesehatan, kemakmuran, blessing. Itu yang ada di dalam kekekalan. Jadi apa yang tidak biasa bagi waktu, Biasa bagi kekekalan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang tidak biasa bagi waktu, Biasa bagi kekekalan. Itu sebabnya pada saat kekekalan menerobos, Masuk ke dalam waktu, Karena tidak biasa buat waktu, Kita sebut itu dengan mojijat. Suatu kejadian di luar kebiasaan. Ayo. Ngerti orang? Ngerti gak? Apa yang tidak biasa bagi waktu, Biasa bagi kekal. Buat waktu kita yang hidup disini air mata biasa, Kesedihan merupakan hal yang biasa, Duka cita merupakan hal yang biasa, Buat kekekalan hal tersebut gak dikenal. Mereka cuma kenal sukacita, Mereka kenal damai sejahtera, Mereka kenal kegembiraan, Dan setiap kali ada terobosan dari yang tidak biasa, Di waktu terobosan dari kekekalan, Maka itu disebut dengan muji, Muji jan. Suatu kejadian di luar kebiasaan. Penyimpangan dari sebuah kebiasaan. Taukah saudara, Bahwa Yesus berdoa seperti ini? Tadi semua cuma introduksi saja, Cuma pendahuluan. Ini main course. Buka Yohanes pasal yang ke-17. Yesus berdoa, Dan salah satu dari doanya, Di ayat yang ketiga, Katakan seperti ini, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, Yesus yang bilang. Inilah hidup yang kekal itu, Bahwa mereka mengenal engkau, Satu-satunya Allah yang benar, Dan mengenal Yesus Kristus, Yang telah engkau, Utus. Berarti disini kita dapat mengerti, Kekekalan. Dengar, Kekekalan tidak dimulai pada saat kita meninggal, Tetapi kekekalan dimulai pada saat kita mengenal, Satu-satunya Bapak di surga, Sebagai satu-satunya Tuhan dan Yesus yang dia utus. Pada saat kita mengenal Yesus Kristus, Kita punya akses, Pada kekekalan. Dan inilah hidup yang kekal itu, Dia bilang, Kalau kamu mengenal, Bapakmu, Dan siapa yang dia utus, Yesus Kristus, Kalau engkau mengenal, Yesus Kristus, Engkau punya akses pada kekekalan, Dan inilah hidup yang kekal itu, Engkau perlu tunggu sampai engkau meninggal. Sekarang pada saat kita hidup di bumi ini, Kita bisa punya akses pada kekekalan. Berarti, Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Yesus yang kekal, Pengenalan kita akan Yesus merupakan sebuah akses, Pada kekekalan, Selagi kita masih hidup di bumi ini, Jadi seharusnya, Kita gak perlu terlalu heran, Kalau mujizat terjadi dalam hidup kita. Karena memang demikian seharusnya. Karena pada saat kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dikatakan, Kita punya akses pada kekekalan, Kekkekalan punya akses ke dalam waktu. In other words, You can expect miracles every day. Sudah bisa menunggu mujizat setiap hari, Kalau sudara mengenal Kristus dengan benar. Sudah bisa bayangkan, Saya bayangkan kalau saya hidup jadi murid Yesus pada waktu Yesus ada, Di bumi ini, Waktu dia masih di Israel sana, Saya jadi muridnya, Saya bisa bayangkan, Kalau satu hari gak ketemu mujizat, Saya bingung. Betul gak? Kalau satu hari gak ketemu mujizat, Saya yang bingung. Kok hari ini gak ada mujizat ya? Karena hidup bersama dengan dia, Setiap kali terjadi, Mujizat. Nah Alkitab tulis dengan jelas, Yang saudara, Pak, tapi kalau dihitung, Di Alkitab itu mujizat gak terlalu banyak loh Pak. Itu karena gak semuanya ditulis. Kalau saudara baca Alkitab, Masih banyak kejadian, Yang terjadi yang tidak kita tulis. Sebab kalau ditulis semua, Saudara gak mau baca, Orang segitu tebel aja saudara gak baca, Gimana kalau ditulis semua? Itu udah dipilihin untuk saudara, Kepentingan saudara. Jadi berarti setiap saat, Setiap kali mereka lihat mujizat, Justru kalau gak lihat mujizat, Mereka bingung. Dan ini yang menjadi, Keinginan Tuhan. Ini yang menjadi doanya. Dan inilah hidup yang kekal itu. Supaya mereka mengenal engkau. Dan Yesus Kristus yang kau utus. Nah, sekarang, Matius pasal yang ke-6. Sampai disini semua mengerti? Matius pasal yang ke-6, Yesus mengajar kita berdoa, Ayat 9 sampai 10. Gak usah saya baca semua doanya. Tetapi dia mulai mengajar kita, Berdoa, Seperti ini. Bapak kami yang di, Surga. Yang adalah apa? Ke, Kekal. Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di, Mana? Di bumi yang adalah, Kenal apa? Waktu. Seperti di, Surga. Berarti, Dia ajar kita berdoa, Supaya kehendaknya jadi. Berarti dia mau, Supaya setiap kali, Ada terobosan, Kekal, Dalam waktu. Berarti dia mau, Setiap kali, Ada terobosan, Kekalan, Dalam waktu. Terjadi mujijat, Terjadilah kehendakmu, Di bumi, Seperti di surga. Itu sebabnya penting, Untuk kita mengerti ini. Ada orang, Taukah saudara, Mujijat terjadi, Setiap kali, Kalau kita mau lihat, Dengan perspektif yang benar. Tuhan buat mujijat, Setiap kali, Dalam kehidupan kita. Cuma, Kita yang sama sekali, Tidak bisa mengenalinya. Kita yang gak tahu, Kita yang gak punya akses, Bahkan, Sebetulnya, Lebih lagi, Yang Tuhan mau buat, Dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, Satu kejadian, Dalam Markus, Masalah yang pertama, Ayat yang ke-39, Sampai ayat yang ke-42. Yesus mengajar, Supaya kehendaknya, Yang kekal, Itu bersentuhan, Dengan kita, Dengan, Yang hidup dalam waktu. Ini pertanyaannya sekarang, Bagaimana caranya, Mengetahui kehendak Tuhan? Bagaimana caranya, Mengetahui kehendak Tuhan? Markus, Masalah yang pertama, Ayat yang ke-39, Sampai yang ke-42, Kita baca, Lalu pergilah ia, Keseluruh Galilea, Dan memberitakan Injil, Kedalam rumah-rumah, Ibadat mereka, Dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta, Datang kepada Yesus, Dan sambil berlutut di hadapannya, Ia memohon bantuannya, Katanya, Kalau engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya, Oleh belas kasihan, Lalu ia mengulurkan tangannya, Menjama orang itu, Dan berkata kepadanya, Aku mau, Jadilah engkau apa? Tahir, Seketika itu, Lenyaplah penyakit kusta orang itu, Dan ia menjadi apa? Tahir, Atau sembuh. Disini ada orang kusta, Yang sakit, Sakit kusta pada zaman itu, Merupakan satu penyakit, Yang sangat luar biasa, Yang saudara, Dikeluarkan dari komunitas, Kalau saudara sakit, Seperti itu. Nah, Bayangkan ini orang yang sakit, Datang kepada Yesus, Dan berlutut, Dan menurut saya, Orang ini pandai, Karena dia bilang gini, Kalau engkau mau, Dalam bahasa Inggrisnya, If you are willing, Kalau engkau mau, Dalam arti kata lain, Dia kasih tahu, Dia mengakui, Yesus adalah Tuhan. You are God, Engkau Tuhan yang berjaulan, Kalau engkau mau, Apapun bisa terjadi, Tapi kalau engkau gak mau, Tidak ada yang bisa terjadi, Saya pikir orang ini pandai, Orang ini luar biasa bilang, If you are willing, Kalau engkau mau, Anything can happen, Kalau engkau mau, Kalau engkau gak mau, Gak ada yang bisa terjadi, Tapi kalau engkau mau, Meskipun buat manusia, Itu tidak mungkin, Jadi mungkin gara-gara engkau mau, Dan puji Tuhan, Yesus bilang, Aku mau, Bisa bayangkan, Kalau Tuhan bilang, Gua gak mau, Kalau dia bilang, Gua gak mau, Mampus aja itu orang udah, Mau apa lagi, Dia yang, Tuhan, Bilang, Gua gak mau, Selesai sudah, Udah gak punya pengharapan lagi, Tapi dia bilang, Aku mau, Dan bukan cuma sekedar, Dia bilang, Aku mau, Tetapi saya baca disini, Dia kemudian bersabda, Dia kemudian berfirman, Jadilah engkau tahir, Jadi kemauannya, Kehendaknya, His will, Kehendaknya, Bisa kita lihat, Bisa kita kenali, Dari apa yang dia sabdakan, Kehendaknya, Bisa kita kenali, Dari apa yang dia sabdakan, Penyakit, Sesuatu yang gak ada, Di surga, Betul? Gak ada, Cuma ada dalam kurun, Waktu, Dan ini, Yesh, Saya bisa bayangkan, Saya bisa bayangkan, Kekekalan pada saat itu, Penyakit sesuatu yang gak biasa, Buat mereka, Orang itu ingin disembuhkan, Dan Yesus bilang, Aku mau, Jadilah engkau sembuh, Pada saat itu, Kekekalan, Memperoleh akses, Untuk masuk ke dalam waktu, Dan sakit penyakit, Bang, Hilang, Bisa sudah mengerti apa yang saya maksud, Pada saat Yesus bilang, Bisa bersabda, Aku mau, Jadilah engkau tahir, Pada saat itu ada akses, Dari kekekalan, Masuk ke dalam waktu, Dan terjadi mujijat, Sesuatu yang, Di luar, Kebiasaan terjadi, Dan setiap hari, Setiap saat, Kalau saya boleh gambarkan, Ada begitu banyak hal, Yang ingin menerobos masuk ke dalam waktu, Cuman kita gak tahu aksesnya, Kita gak kasih akses, Kita gak mengerti kehendak Tuhan, Itu sebabnya kenapa saya pandang penting, Untuk kita semua tahu firman Tuhan, Kita bukan jadi sekedar orang, Jaman sekarang firman Tuhan, Kurang diminati, Sebagian besar saudara datang ke gereja, Gak bawa firman Tuhan, Mungkin saudara hafal, Saya gak tahu, Tapi kebanyakan saudara gak datang, Gak bawa firman Tuhan, Saudara datang, Kebanyakan datang seperti ini, Bahkan gak mencatat, Dan lain sebagainya, Tapi saudara, Tanpa firman Tuhan, Saudara gak mungkin, Kenali kehendaknya, Orang sering kali, Saya dengar orang Kristen bilang, Oh Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begini, Tapi saudara, Saudara gak bisa cuma sekedar, Bilang Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau, Yang sebetulnya, Adalah, That's what you want, Itu yang saudara mau, Bukan kehendak Tuhan, Karena apa yang Tuhan mau, Bisa kita lihat dari, Apa yang dia sabdakan, Makanya setiap minggu sekarang, Saya minta ketua, Date, Untuk membacakan firman Tuhan, Buat saudara, Paling tidak, Ada sesuatu firman Tuhan, Yang saudara mulai bisa hafal, Yang kita baca bersama-sama, Yang kita bisa pegang bersama-sama, Tahu gak saudara, Kenapa saya bisa hidup, Menjalani kehidupan kekristenan saya, Sampai seperti sekarang ini, Saya berterima kasih, Pada orang-orang yang dulu, Membimbing saya, Pertama kali saya mengenali, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mereka orang-orang yang memaksa saya, Untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan, Dan ayat-ayat firman Tuhan itu, Yang saya hafal puluhan tahun yang lalu, Melekat sampai hari ini di kepala saya, Dan pada saat saya sedang menghadapi, Permasalahan dan lain sebagainya, Ayat-ayat itu yang muncul, Setiap kali di kepala saya, Muncul, Karena firman Tuhan katakan, Iman datang dari pendengaran, Dan pendengaran akan apa, Firman Tuhan, Dan dengan iman, Saudara, Bisa lakukan segala perkara, Dan ini yang saya kepengen, Kita bukan hanya sekedar membentuk, Sebuah generasi, Yang, Sebuah generasi bintang, Yang bisa menjadi terang, Di semua tempat, Tetapi juga, Generasi yang tahu, Apa menjadi kehadap Tuhan, Bukan sekedar random, Oh ada ayatnya di Alkitab, Oh ada, 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 You know exactly, Saudara tahu persis, Apa yang dikatakan oleh Alkitab, Saudara tahu persis, Dimana nyarinya, Sebab, Saudara, Berpegangan pada itu, Kalau saudara, Kenali Tuhan, Sebab mengenali Tuhan, Saudara mengenali Tuhan, Alkitab berkat, Yesus yang berkat, Inilah hidup yang kekal, Kalau engkau kenal dia, Kalau engkau kenal dia, Engkau kenal kehendaknya, Kalau engkau kenal kehendaknya, Engkau punya akses, Pada kekekalan, Setiap hari, Saudara ketemu mujijat, Demi mujijat dalam kehidupan, Dan itu yang saya kehendaki, Ada banyak, Saya bisa bayangkan, Melihat orang-orang Kristen, Yang sedang dalam keadaan sulitan keuangan, Dalam keadaan hopeless, Dalam keadaan putus asa, Dalam keadaan penuh dengan, Tak ratap tangis, Penuh dengan kesulitan, Kemiskinan, Hidup kurang, Dan lain sebagainya, Sebetulnya ada, Di sekeliling mereka, Tidak bisa dilihat oleh mata mereka, Di sekeliling mereka, Kekekalan berusaha, Untuk menerobos, Kedalam kehidupan mereka, Kekekalan, Gak kenal semua itu, Kekekalan gak kenal air mata, Gak kenal kemiskinan, Gak kenal sakit penyakit, Yang mereka kenal adalah berkat, Yang berkelimpahan, Yang mereka kenal adalah sukacita, Yang mereka kenal adalah, Damai sejahtera, Pengharapan yang selalu ada, Hal tersebut, Ingin masuk ke dalam waktu, Tapi mereka gak punya akses, Karena kita orang Kristen, Gak tahu kebenaran firman Tuhan, Karena kita gak kenal, Siapa Allah kita dengan sungguh-sungguh, Kita datang ke gereja, Tapi kita gak kenal, Siapa Allah kita dengan sungguh-sungguh, Sehingga hal-hal yang, Yang seharusnya bisa jadi mujijat, Kalau itu menerobos, Masuk dalam waktu, Akibatnya gak jadi mujijat, Dan kita tetap hidup dalam air mata, Kita tetap hidup dalam kemiskinan, Dan kekurangan, Kita tetap hidup, Kita nunggu, Oh kapan Tuhan menjemput di awan-awan, Oh kapan terjadinya, Pengangkatan yang kedua kali, Oh mungkin ini sudah air jaman, Cepat-cepatlah Tuhan datang, Dan lain sebagainya, Padahal Yesus bilang, Kekekalan tidak dimulai pada saat itu semua, Kekekalan dimulai, Saat engkau mengenal dia, Sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Yang kekal, Berkat siap untuk menerobos, Masuk ke dalam hidup saudara, Yang penuh dengan kekurangan, Cuma mereka gak punya akses, Karena saudara yang sudah dikasih akses, Dia mau pakai aksesnya, Pengharapan siap masuk kepada orang-orang ini, Yang ada dalam kurun waktu, Yang kehilangan pengharapan, Tapi mereka gak punya akses untuk masuk, Suka cita besar, Mencoba untuk masuk, Menerobos masuk kepada orang, Yang penuh dengan duka cita, Dan air mata setiap hari, Suka cita mencoba untuk masuk, Tapi gak punya akses, Kesembuhan berusaha untuk masuk, Kedalam kehidupan orang-orang Kristen, Yang katanya, Penuh dengan sakit, Kesembuhan siap masuk, Tapi mereka gak punya akses, Makanya kita diajar berdoa, Jari lah keandangmu, Mengerti lah saudara keandang Tuhan, Bagaimana saudara bisa mengerti keandang Tuhan, Kalau saudara tidak mengerti firmannya, You have to know the word of God, Pada saat saudara mengerti, Apa yang menjadi hak saudara, Pada saat saudara mengerti, Apa yang menjadi janji Tuhan, Pada saat saudara, Berpegang pada kebenaran firman Tuhan, Dan memperkatakannya, Sesuai, Dengan apa yang Tuhan firmankan, Meskipun pengelihatan saudara, Kelihatan berbeda, Pada saat itu, Kegekalan, Menerima akses, Untuk masuk ke dalam waktu, Dan saudara akan terima mujijat, Dalam kehidupan saudara, Hari, Lepas hari, I hope you understand, Saya berusaha sekuat tenaga, I hope you understand, Dan saya berharap saudara bisa terima, Terobosan demi terobosan, Dari kekalan, Dalam kehidupan saudara, Amin, Hubungi Insight Unlimited pada nomor telpon 021-536-51667 Terima kasih telah menonton!